Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kita di channel ckproject seluruh eh di depan kita ini udah ada motor tigre tigre ceh di OHC for valve yang kemarin untuk kita pasang blotek blokhead set review seluruh nah ini kemarin sudah kita bahas tentang bagian belakang dan bagian freezer nih kita lanjut lagi mau kita buat pangkornakinya seluruh ini dia pangkorn aki yang namanya pangkornak yang namanya seperti ini ini waktu itu ditaruh di sini seluruh nah ditaruh di sini tapi sekarang mau kita pindah nggak di situ lagi jadi mau kita taruh di sini seluruh kita buat di bawah sini agaknya ya seperti ini seluruh kurang lebih nanti hasilnya empat di bawah situ jadi ini pangkorn lamanya kita modif lagi ini suruh nah ini nanti posisinya seperti ini jadi yang ini kita babet nanti pinggirnya kita potong kanan kiri kita potong terus sama begin sini kita potong jadi sisa tinggal kotak-kotak tapi sininya sininya nggak ada apa-apanya seluruh sebelah sana kosong nggak ada penghalangnya kan terus nanti disini kita buatkan plat lurus-plat lurus untuk penahan ini soalnya ini tuh apa ya tipis platnya seluruh nggak tebal takutnya nanti pas ditaruh situ kan untuk menyanggah baterainya nggak kuat nanti malah tipe nggak lucu berarti itu jadi ini nanti kita tambahin plat-plat ya sekitaran berapa milik itu yang agak tebal nanti untuk penahan jadi platnya yang disini nanti kita buat L model L jadi plat L nya itu nanti yang posisi L nya itu kita lombangi pakai pur dilobangi bau 12 lurus jadi yang kalau yang nempel di sini itu nanti kita salah saja untuk penahan ini tampon ini biar nggak jatuh gitu jadi nanti di sini tuh pangkonnya kita buat mode baut jadi bisa dibuka pasang seluruh baut nanti sini kita por juga di bagian sini di bagian bawah sini kita por2 nanti dipor terus dilasmor dari dalam seluruh seperti itu niatnya pun nanti dibuat gimana ya macam cantolan gitu seluruh cantolan jadi ketik dari sini tuh dari bagian sini ini kita buatkan cantolan cantolan sama di rangka sini tengah satu dibuatkan cantolan jadi nanti main apa model karet cil itu seluruh karet cil kita tarik jadi untuk cantolan kayak gitu dulu seperti itu nanti kita gerendain dulu bagian sini kita potong-potong dulu oke kita lanjut ke proses penggerendahan aja seluruh oke seluruh ini udah kita tandai yang mau kita potong ini seukuran baterainya sesuaikan ukuran jadi nanti sini kita potong sama garis yang warna biru itu kita potong seperti itu kalau kita kes dulu kita kain gerendahannya rempal seluruh salah celah mau hati-hati seluruh bagi yang menggunakan gerendah gunakan safety-nya soalnya nggak tahu juga kadang-kadang mau merempal sendiri kalau posisi gerendahnya nggak pas oke ini udah kita gerendah seperti ini ya ini nanti posisinya dirangka seperti ini seperti ini dari bawah di nanti tinggal dibuatkan dungguan dibawah ganjel untuk penahan platable dengan dua garis paling ya sekitaran mungkin satu jari atau dua jari terus nanti bagian sini L untuk tempat baut seperti itu seluruh nanti tinggal kita pasang sini oke seperti itu seluruh nanti ini kita buatkan dulu dulu yuk kita gas oke seluruh ini dia penampakan pangkon lagi yang udah kita potong ini kan udah kita potong terus ini tuduhan bautnya seperti ini kita buat tadinya mau kita plat yang berdiri ini mau kita tidurkan di sini seluruh tapi kok kelihatannya kayak kurang nahan gitu jadi ini kita berdirikan aja biar nahannya benar-benar kokoh seluruh seperti itu jadi cuman seperti ini jadi menanti posisinya seperti ini lor nanti dirangka kita pur kita baut kita pur dua biji jadi tinggal ditempel seperti ini seluruh seperti itu eh motornya di dalam sini nah seperti ini ini tinggal ditempelkan aja seperti ini setelah itu selesai tinggal dibaut aja oke seluruh ini dia penampakan setelah kita pasang batoan 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 lama ho ini pangkorn baterainya kita buat disini seluruh seperti ini ini tahanannya seperti ini seluruh bawahnya ketok korek gelap nggak ketok ya nah intinya bautnya disini dua kita buat plat seperti ini terus terus ini nanti otomatis nanti kan goyang-goyang seluruh naik turun-naik turun gitu jadi disini nanti kita buatkan ini eh kuncian jadi disini nanti kita buat kayak pancing model pancing gitu sama disini sama dibawah sini jadi disini sama dibawah nanti kita tarik karet karet shield itu seluruh untuk kuncinya seperti itu nah seperti inilah hasilnya kurang lebihnya seperti ini jadi bautnya itu tembus ke rangka selur tuh bautnya murnya di dalam sini ini tinggal kita las aja biar nanti tinggal ngencengi bautnya nggak pala apa nahan-nahan murnya ini seperti itu seperti ini penampakannya ini tinggal dirapi-rapikan aja di ya dirapikan lagi lah pokoknya terus ada pertanyaan mungkin kan apa nggak nyangkut itu sama sama arm nggak 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 nyangkut seluruh soalnya armtiger itu jaraknya lebar ini jaraknya kurang lebih ya kurang lebihnya seginilah kurang lebihnya segini masih jauh seluruh masih sisa banyak masih sisa banyak jadi nggak bakalan nyangkut di arm soal yang artiger posisi palangnya ini dan posisi as armnya ini jauh masih aman tapi kalau yang model almu-almu itu enggak tahu ya posisinya itu sesama seperti yang yang standarnya atau tidak seperti ini soalnya kita pakai arm yang standar enggak pakai angal mundur seperti itulah kurang lebih cara pembuatan juduan baterainya mungkin ada yang lain lagi yang lebih simple juga mungkin ada seperti itu seluruh tapi ini kita karena tetap memakai kotaknya seperti itu seluruh Oke mungkin segitu aja video kali ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang membangun tigre herek seluruh Oke seperti itu aja video kali ini jangan lupa dibantu ya seluruh dibantu klik tombol subscribe-nya klik juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita jangan lupa diklik tombol like-nya seluruh oke sekian dulu video kali ini saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati